halo assalamualaikum semua berjumpa lagi dengan saya di youtube channel dapurmae di video kali ini mau bikin sambal ijo ini yang rasanya enak banget ya pengen tahu cara buatnya apa aja bahannya yu simak videonya sampe selesai ya ini ke bahan-bahannya ya ini ada cabai ijo besar 7 buah kalau ditimbang 75 gram rawit ijo 65 gram 2 buah tomat ijo 3 siung bawang putih 8 siung bawang merah ini bumbu penyedapnya ada setengah sendok teh kaldu bubuk setengah sendok teh garam setengah sendok teh gula pasir ini langkah selanjutnya udah saya siapin air ya ini airnya udah mendidih ini mau merebus bahan-bahannya lalu bawang merah masuk bawang putih ini udah saya potong-potong ya tomat cabai ijo cabai rawit ini direbus sampai mateng ya ini udah mateng ya ini direbus selama sekitar 3 menit 5 menit ya ini udah mateng mau saya angkat lalu tiriskan ya ini mau mencoper cabainya ya ini udah nggak panas ya boleh diulek boleh dicoper ya kalau sambel ijo tuh nggak usah halus-halus kasar-kasar aja ya ini udah udah cukup ya pencopernya ini udah kayak gini aja ya ini mau mulai menggoreng sambalnya ya ini saya siapin wajan kasih minyak sayur secukupnya ya ini minyaknya udah panas masukin cabenya ya ini digoreng dengan api kecil aja ya ini udah mau mateng ya ini sambal hijau tuh enak banget buat makan lawu nasinya anget-anget ini bumbu penyedapnya masuk ya garam pagu bubuk gula pasir masuk ya ini sambal hijau nya udah mateng ya ini rasanya udah pas ya udah enak banget ini rasanya ya udah mateng mau saya angkat lalu sajikan ya udah mateng ini ya matikan api kompor ini dia sambal hijau nya udah jadi ya yang rasanya enak banget ini ya ini buat lawu makan nasi pak ayam goreng apa telur seplok juga enak banget ya mudah-mudahan video ini menginspirasi teman-teman semua ya yang bingung hari ini mau masak apa ini sambal hijau nya enak banget terima kasih yang udah nonton video ini ya semoga bermanfaat jangan lupa like subscribe komen ya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati